BAB 765 KALIAN HARUS MATI Hei Bin tertawa sendiri. Hei Lan Ki bisa membunuhnya karena itu bukan pembunuhan saudara, tetapi jika dia ingin membalas Budi, itu kejam. Hei Bin mengerti saat itu, di hati ayahnya, satu-satunya putra yang dia kenal adalah Hei Lan Ki. Hei Bin berkata tanpa ekspresi, Ayah, tidak peduli apa yang kau katakan sekarang, tidak ada gunanya. Hanya ada dua pilihan untukmu, baik aku membunuh kalian berdua dan memastikan keselamatanku sendiri, atau kau meninggalkan Hei Lan Ki dan menganggap hanya aku saja sebagai anak laki-lakimu. Pilihlah dengan cepat, aku tidak punya waktu seharian. Hei Lan Chang marah. Siapa kau harus memberiku ultimatum seperti itu? Kalian berdua adalah putraku, aku. Tentukan pilihanmu. Hei Bin menuntut dengan keras, dia tidak ingin lagi mendengar omong kosongnya. Jika kau tidak bisa membuatnya, aku akan membunuhmu sekarang dan mengakhiri penderitaanmu. Hei Lan Chang kaget, dan wajahnya berubah. Ini karena dia melihat niat membunuh di mata Hei Bin. Putra pembunuh bayaran yang dia kembangkan benar-benar tidak mengecewakannya. Tidak ada cara mencoba untuk menarik hatinya, karena sudah dihapus selama bertahun-tahun pelatihan. Jika Hei Lan Chang tahu hari ini akan terjadi, dia akan mencekiknya ketika Hei Bin lahir. Jika memungkinkan, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya di sana. Namun, itu tidak mungkin, karena dia adalah sandera mereka. Hei Lan Chang menyembunyikan kekejaman di matanya dan menutup matanya untuk menghela nafas. Aku telah memperlakukanmu dengan salah selama bertahun-tahun, jadi aku tidak bisa mengizinkan diriku untuk melakukan hal itu lagi. Nak, jika kau sungguh ingin aku memilih, aku akan memilihmu, tetapi aku mohon padamu untuk tidak membunuh saudaramu. Kau bisa balas dendam padaku untuk semua yang kau inginkan padanya, tetapi tolong tetap hidupkan dia. Pidato Hei Lan Chang penuh emosi, melankolis, dan tak berdaya. Seolah-olah pilihan itu sangat sulit baginya dan dia benar-benar seorang ayah yang penuh kasih yang tidak mampu kehilangan salah seorang putranya. Tetapi apakah ayah yang pengasih sejati membuat pilihan yang dia lakukan? Mengorbankan putranya sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Syukurlah, Hei Bin sudah melihat melalui kekejaman dan kejijikannya. Jika dia terus mempercayai kata-katanya yang manis, maka dia benar-benar akan menjadi orang yang paling bodoh. Hei Bin bertanya dengan dingin dan memaksa Hei Lan Chang mengakui pilihannya dengan jelas, jadi pilihanmu bagiku adalah untuk membunuh Hei Lan Ki. Mendengar keputusannya dinyatakan dengan keras membuat kebencian tersembunyi di mata Hei Lan Chang naik ke permukaan sekali lagi. Itu benar karena aku tidak bisa terus mengecewakanmu lagi. Hei Lan Chang mendesis dengan gigi terkatup, tetapi pada saat yang sama, dia bersumpah secara pribadi dia akan memotong anak keparat ini menjadi potongan-potongan kecil ketika kesempatan muncul dengan sendirinya. Hei Bin tiba-tiba tertawa. Hei Lan Chang membuka matanya untuk menatapnya dengan kaget. Apa yang kau tertawakan? Tawa Hei Bin meredah. Dia menatap Hei Lan Chang seolah yang terakhir itu idiot. Apa yang aku tertawakan? Aku menertawakanmu. Kau cukup tidak berperasaan bahkan meninggalkan Hei Lan Ki anakmu yang berharga. Apakah kau pikir aku cukup bodoh untuk memercayai seseorang seperti itu? Kau, Hei Lan Chang gemetaran karena marah. Bajingan ini bermain-main denganku. Fakta bahwa Hei Lan Chang telah memainkan peran sebagai ayah yang penuh kasih untuk hiburan mereka membuatnya marah. Dia merasa terhina karena dipermainkan orang bodoh. Hei Bin, apa yang kau inginkan? Kau lah yang memaksaku untuk membuat pilihan ini, bukan? Hei Lan Chang menuntut dengan marah seperti dia kecewa pada Hei Bin. Bahkan pada saat seperti ini, dia masih memainkan perannya. Hei Bin menyadari di sana dan kemudian bahwa dia benar-benar tidak merasakan hubungan dengan pria ini lagi. Dia menolak untuk menghabiskan sedetik lagi di hadapannya. Itu membuatnya sakit dari dalam. Aku hanya mengujimu untuk bersenang-senang. Sebenarnya, tidak ada pilihan untuk memulai karena kau dan Hei Lan Ki harus mati. Hei Bin memelototi matanya dan berkata dengan galak. Hei Lan Chang melebarkan pupilnya. Bab 766 Berakhirnya Hei Lan Chang Detik berikutnya, Hei Bin meraih tenggorokan ayahnya, matanya menyala dengan niat jahat. Apa yang kau lakukan? Hei Lan Chang mencoba menarik tangannya, tetapi dia bukan tandingan pria muda di masa jayanya. Hei Bin membuang senjatanya dan mengeluarkan botol obat dari sakunya. Dia kemudian menuangkannya ke tenggorokan Hei Lan Chang. Obat cair itu mengalir deras ke tenggorokan Hei Lan Chang. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu pasti bahwa itu tidak akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hei Lan Chang berjuang dengan kekuatan penuhnya. Dia mencoba memuntahkan obatnya, tetapi Hei Bin menutup mulutnya dan memaksa obat itu turun ke tenggorokannya. Ketika dia memastikan bahwa obatnya telah turun ke perutnya, Hei Bin melemparkan ayahnya dan Hei Lan Chang mendarat di sofa dengan bunyi pelan. Hei Lan Chang mencoba yang terbaik untuk memuntahkannya, tetapi sudah terlambat, dia bisa merasakan jantungnya berdebar. Apa, apa yang baru saja kau berikan padaku? Hei Lan Chang diinterogasi dengan otoritas. Hei Bin memandangnya dan menjawab tanpa ekspresi, jenis obat yang akan membuatmu pikun selama sisa hidupmu. Apa? Hei Lan Chang kaget. Hei Bin tertawa dengan jijik. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk membuatmu tetap hidup, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Kau, kau berengsek, aku akan membunuhmu. Hei Lan Chang bergegas ke Hei Bin dengan cakar memukul. Ketika jari-jarinya menjepit di sekitar tenggorokan Hei Bin, dia mulai merasa kesulitan bernafas dan dunia mulai berputar. Hei Bin memandang Hei Lan Chang dengan dingin. Hampir tidak ada riak emosi di matanya. Tidak ada suka cita karena membalas dendam, atau bahkan kesedihan karena kehilangan ayahnya. Jika ada emosi untuk menggambarkan apa yang dia rasakan saat itu, itu adalah kelegaan. Kelegaan bahwa semua pada akhirnya telah berakhir. Dia tidak lagi merasa terikat dengan keluarga Hei Lan dan bayangan ayahnya tidak lagi membayangi dirinya. Dia akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri lagi, tanpa harus menjawab kepada siapapun kecuali dirinya sendiri. Namun, Hei Lan Chang belum siap untuk akhir cerita ini. Dia telah bekerja selama bertahun-tahun untuk mendukung keluarga Hei Lan dan dia baru saja mendapat berita bagus tentang proyeknya. Tetapi itu dihancurkan oleh putranya sendiri pada menit terakhir. Bagaimana dia bisa menerima nasib seperti itu? Hei Lan Chang tidak ingin pikun. Dia tidak ingin kehilangan ingatannya dan kesuksesan yang begitu dekat dengan jangkauannya. Dia mengencangkan cengkeramannya di leher Hei Bin dan menggunakan kekuatannya yang terakhir untuk mencoba menjentikan lehernya. Ada air mata mengalir di mata Hei Lan Chang. Ini mungkin satu-satunya air mata penyesalan yang dia miliki dalam hidupnya. Namun, tidak peduli seberapa engganya dia atau seberapa dalam penyesalannya, dia bisa merasakan kesadarannya memudar dan kekuatan meninggalkan tubuhnya. Lututnya mulai terkulai dan dia tahu dia akan jatuh kapan saja. Hei Lan Chang tanpa sadar meraih baju Hei Bin, berusaha menenangkan diri. Sebelum dirinya hancur, dia mendesis pikiran terakhir yang ada dalam benaknya, tidak, belum. Melihat Hei Lan Chang sekarat di lantai, Hei Bin tertawa. Menurutmu ini terlalu cepat untukmu. Sempurna, karena ini adalah hukuman yang pantas untukmu. Bagus sekali, kata Sing Hei dengan lembut. Dia telah membuat dirinya tidak terlihat selama pertukaran ayah dan anak sebelumnya, tetapi dia menyetujui keputusan akhir Hei Bin. Hei Bin bertanya padanya, Kau tidak marah karena aku tidak membunuhnya. Sing Hei menggelengkan kepalanya. Aku tidak selalu keluar untuk membunuh. Justru, ini akan menjadi sebuah hukuman yang lebih besar bagi pria itu daripada kematian. Masa pikun seumur hidup, kehidupan di mana dia harus bergantung pada orang lain bahkan untuk kebutuhan manusia yang paling dasar. Kehidupan tanpa kehormatan. Kehidupan seperti ini adalah hukuman yang paling pas untuk Hei Lancang. Namun, Hei Bin masih menghargai pengertiannya. Aku masih bersyukur bahwa kalian bersedia membiarkannya hidup. Aku menyesal karena aku tidak mendapati diriku untuk bisa membunuhnya dengan dua tanganku sendiri. Aku mengerti, tetapi kau telah melakukannya dengan sangat baik. Aku akan menyerahkan sisanya kepadamu, karena mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menjadi kepala untuk seluruh keluarga Hei Lan, kata Sing Hei kepada Hei Bin tanpa basa-basi. Bab 767 menyelesaikan segalanya. Hei Bin mengerti, sejak saat itu sampai akhir, dia harus melanjutkan hidupnya sebagai Hei Lan Ki. Ini untuk memfasilitasi rencana Sing Hei. Hei Bin mengangguk. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Baik. Sing Hei mengangguk sebagai balasan. Dia pergi setelah menyelesaikan beberapa hal lagi. Sudah ada mobil yang menunggunya di luar ketika dia meninggalkan vila Hei Lan. Mubai dan teman-temannya ada di mobil. Mereka tahu rencananya berhasil ketika mereka melihat dia keluar rumah dengan aman. Sing Hei, apakah Hei Lan Chang sudah mati? Rencananya berhasil, kan? Ali yang duduk di depan bertanya dengan penuh semangat ketika dia melompat ke dalam mobil. Sam, yang sedang mengemudi, dan Mubai, yang duduk di sebelahnya, menatapnya, juga menunggunya untuk menjawab. Sing Hei menggelengkan kepalanya. Tidak, dia masih hidup. Hei Bin tidak tega membunuh Hei Lan Chang. Namun, Hei Lan Chang harus menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur sekarang. Mengagumkan, Ali bersorak. Itu juga bukan hal yang buruk. Melayani dia dengan benar. Aku masih tidak percaya rencana itu berjalan begitu lancar. Sekarang tidak ada yang akan menghalangi kita. Sam berkata sambil tersenyum, ini semua berkat sel-sel memori ini. Hal ini sungguh luar biasa. Jika kau mengubah ingatanmu tepat sebelum kau mati, apakah ini tidak berarti kau bisa hidup praktis selamanya? Ketika mereka pertama kali mengetahui tentang sel-sel memori, mereka terkejut kehabisan kata. Mereka tidak percaya hal seperti itu benar-benar ada di dunia. Namun, mereka harus mempercayainya ketika kenyataan ada tepat di depan mata mereka. Bagaimanapun, sampai sekarang, kelompok Sam masih menemukan semuanya sangat sulit untuk dipercaya. Sing Hei menggelengkan kepalanya. Tidak, penelitian Luki telah mengungkapkan satu kelemahan besar pada teknologi sel-memori ini. Sel-memori memiliki periode aktif yang pendek. Itu akan memakan waktu sekitar setengah tahun bagi mereka semua untuk mati secara alami. Oleh karena itu, Hei Bin hanya dapat menjadi Lanki paling lama setengah tahun lagi. Sel-sel memori tidak dimaksudkan untuk membantu manusia selamanya, meskipun Sing Hei memiliki kecurigaan yang mendalam itu sebabnya Hei Lan Chang memulai penelitian tentang teknologi ini. Sayangnya, teknologi ini terlalu bertentangan dengan aturan kehidupan yang alami. Itu memiliki batasan yang fatal. Mungkin itu tidak dimaksudkan untuk mencapai kesuksesan absolut untuk mengatasi kesalahan fatal ini. Sing Hei meramalkan bahwa, setidaknya dalam beberapa ratus tahun ke depan, kesuksesan tidak akan mungkin terjadi. Bagaimanapun, bahkan jika itu hanya bisa bertahan selama enam bulan, itu sudah sangat mengesankan. Namun, teknologi yang kuat seperti ini tidak boleh jatuh ke tangan yang salah atau dunia pasti akan menjadi tempat yang kacau, kata Sam. Kami mengerti. Sing Hei mengangguk. Mereka telah mengadakan diskusi panjang tentang ini. Sel-sel memori tidak pernah bisa diumumkan kepada publik. Saat ini, hanya lingkaran teman terpercaya Sing Hei yang tahu, dan mereka tidak perlu khawatir tentang Hei Bin yang membocorkan informasi. Tentu saja, Sing Hei tidak akan membiarkan Cui Kian mengetahui teknologi ini. Kesimpulannya, tidak ada yang tahu hal seperti itu bahkan ada. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Mubaii membungku untuk bertanya. Sing Hei tersenyum dan berkata, untuk bertemu Cui Kian dan untuk menyelesaikan kasus Hei Lan Ki. Hari ini, aku akan membantu Hei Lan Ki membersihkan namanya. Semua orang mengerti bahwa Hei Lan Ki yang dimaksud Sing Hei adalah Hei Bin yang menempati tubuh Hei Lan Ki. Demi rencana mereka, mereka harus membersihkan Hei Lan Ki dari tuduhannya dan mereka membutuhkan bantuan Cui Kian untuk melakukan itu. Karena itu, Sing Hei segera menghubungi Cui Kian. Sing Hei mengatakan kepada Presiden Cui Kian bahwa semuanya telah diselesaikan dan dia ingin bertemu dengan Presiden secara langsung. Cui Kian terkejut. Semuanya sudah diselesaikan. Selama beberapa jam terakhir, hatinya terbakar karena kecemasan. Baru saja dia akan retak karena tekanan, panggilan Sing Hei seperti hujan yang tepat yang menghilangkan semua kekhawatirannya. Dia duduk tegak dan warna wajahnya normal. Ya, Hei Lan Chang tidak akan pernah bisa mengancammu lagi. Kami bahkan telah berhasil meyakinkan Hei Lan Ki untuk membantu kami dan dia telah bersumpah untuk menjaga kerahasiaan, kata Sing Hei dengan percaya diri. Bab 768 Bergegas Hei Lan Ki Cui Kian terkejut. Apa yang dilakukan orang-orang ini terhadap Hei Lan Ki sehingga dia mau bekerja sama? Itu benar, Hei Lan Ki. Mulai sekarang, dia adalah salah satu dari kita. Salah satu dari kita. Cui Kian mengulangi dengan kaget. Dia menemukan kata-kata Sing Hei sama sekali tidak masuk akal. Sing Hei tidak merinci, sebaliknya, dia berkata dengan lembut, kita akan berbicara lebih detail ketika kita bertemu. Baik. Cui Kian baik-baik saja dengan itu. Pada saat itu, dia telah mengembangkan semacam ketergantungan pada Sing Hei, jadi dia baik-baik saja dengan semua yang diinginkannya. Namun, dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa semuanya telah diselesaikan. Sejak saat itu, dia telah memperoleh kebebasan penuh dari kendali Hei Lan Chang. Selama periode Sing Hei melakukan perjalanan untuk menemuinya, Cui Kian dihipnotis dengan antisipasi dan kekhawatiran. Di satu sisi, dia takut Sing Hei tidak sungguhan dengan perkataannya, di sisi lain, dia berdoa itu nyata. Setelah bertemu dengan Sing Hei dan mengkonfirmasikannya dengan tiga kali lipat, batu yang bersarang di hatinya akhirnya diangkat dan dia merasa lega menyapu dirinya. Cui Kian tersenyum cerah. Cahaya bersinar dari dalam dirinya. Nonasia, bagaimana kau menangani Hei Lan Chang? Rencananya aku rasa berjalan terlalu sukses. Memang, itu adalah kecurigaan bagi mereka yang tidak tahu. Sing Hei menjelaskan dengan tenang, Hei Lan Ki yang menangani Hei Lan Chang. Cui Kian kaget. Hei Lan Ki. Apakah dia bukan putra Hei Lan Chang? Dia adalah putranya, tetapi ada beberapa rahasia antara ayah dan putranya. Setelah Hei Lan Ki menemukan beberapa kebenaran, dia memutuskan untuk berpihak pada kita. Begitukah? Rahasia macam apa yang disembunyikan Hei Lan Chang dari putranya? Cui Kian tertarik. Dia sudah mengenal pasangan ayah dan anak itu selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah melihat adanya perselisihan di antara mereka. Aku minta maaf, tetapi itu adalah informasi pribadi mereka dan aku tidak memiliki kebebasan untuk membocorkannya. Jangan khawatir, Hei Lan Ki benar-benar telah bertobat dan akan menjadi sekutu kita yang dapat dipercaya. Dia bahkan berjanji untuk bekerja sama dengan kita tanpa syarat. Dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang situasimu. Cui Kian bertanya, lalu bagaimana dengan Hei Lan Chang? Dia masih hidup, tetapi dia hanya bisa menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur karena dia sudah pikun. Pada saat itu, sebuah pemikiran muncul di benak Cui Kian, bajingan itu pantas mendapatkannya. Meskipun dia tidak secara pribadi membalas dendam pada Hei Lan Chang, dia masih merasakan dorongan besar untuk membalas dendam. Ancaman terbesar bagi keberadaannya adalah Hei Lan Chang. Sekarang setelah pria tua itu menyingkir, dia tidak perlu khawatir lagi. Karena Hei Lan Ki bersedia menarik pelatuk pada Hei Lan Chang, itu menunjukkan kepercayaannya. Intinya dia sepenuhnya mempercayai Sing Hei. Karena itu, dia memutuskan untuk berhenti mencoba menggali detailnya, hasilnya memuaskan dan itulah yang dia butuhkan. Nonasia, kali ini, kelompokmu benar-benar membuatku terkesan, dan aku senang aku telah memilih untuk bekerja sama denganmu. Jika kau membutuhkan bantuanku di masa depan, jangan ragu untuk memintanya. Jika aku dapat memenuhi permintaanmu, aku pasti akan melakukan yang terbaik, kata Cui Kian dengan setia, mendalam dengan penuh penghargaan. Sing Hei bertukar pandang dengan Mubai yang duduk di sebelahnya dan mengatakan kepada Cui Kian, Sungguh kebetulan bahwa kau akan mengatakan itu, karena kami benar-benar membutuhkan bantuan Tuan Presiden. Cui Kian balas bertanya, ada apa? Ceritakan Kami ingin tahu semua yang kau tahu tentang keluarga Hei Lan Cui Kian bingung Tidak bisakah kau mendapatkan informasi itu dari Hei Lan Ki? Aku percaya, dia lebih tahu daripada aku Ternyata Hei Lan Chang juga dijaga terhadapnya Dia hanya tahu kantong informasi Oleh karena itu, kami ingin mengisi bagian yang kosong dengan bantuanmu Cui Kian menganggup penuh pengertian Tanpa mengajukan pertanyaan lagi, dia menceritakan tentang sejarah keluarga Hei Lan Seperti yang harus kau ketahui sekarang, keluarga Hei Lan bermigrasi ke negara R sekitar 60 tahun yang lalu Bab 769, awal mimpi buruk pria itu Dalam beberapa tahun, bisnis mereka tumbuh secara eksponensial dan menjadi yang terkaya di negara R Namun, itu bukan di mana ambisi mereka berhenti Dengan memanfaatkan kekayaan mereka yang besar Mereka menggeliat-geliat masuk ke Departemen Pemerintahan yang berbeda dan menyogok beberapa orang penting Kemudian, mereka bahkan men-sponsori pusat peluncuran satelit pertama negara R Kemudian, keluarga Hei Lan memulai panti asuhan mereka untuk memulai bakat pelatihan Setelah anak-anak tumbuh dewasa, keluarga Hei Lan mengatur agar mereka memasuki berbagai sektor dan jabatan penting pemerintah Kau bisa mengatakan bahwa sejak awal, keluarga Hei Lan tidak pernah berhenti tumbuh dan kekuatan politik sebenarnya dari negara R ada di tangan mereka Anehnya, mereka berhubungan dengan setiap presiden yang pernah dimiliki negara ini Banyak dari mereka mendapat kursi kepresidenan dengan dukungan keluarga Hei Lan Sekitar 30 tahun yang lalu, keluarga Hei Lan adalah nama rumah tangga di seluruh negara R karena pengaruh mereka dapat dirasakan di seluruh negeri Namun, beberapa tahun setelah itu, mereka mulai mundur ke belakang dan menjauh dari mata publik Ini tidak berarti bahwa ambisi mereka berkurang Banyak dari pion mereka masih di pemerintahan dan mereka masih memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar Satu-satunya kecelakaan terjadi sekitar 10 tahun yang lalu Karena kemajuan besar dalam hal budaya dan ekonomi, gaya hidup warga mengalami perubahan besar Pembukaan perbatasan membuatnya sehingga orang-orang mulai percaya pada cita-cita demokrasi Akhirnya, rentetan presiden konservatif terputus dan sebuah partai demokratis yang baru terbentuk berhasil memenangkan kursi kepresidenan Sejak saat itu, partai konservatif dan partai demokrat telah bertikai tanpa henti Sementara perhatian semua orang tertarik pada pergulatan antara dua pihak, keluarga Hei Lan berhasil memudar dari kesadaran publik Selama waktu itu, mereka berusaha untuk bertengkar kembali dan disitulah keluarga Cui masuk Hei Lan Chang terkesan dengan latar belakang dan potensi keluarga ku sehingga dia memilih untuk bekerja sama dengan kami Dia telah mendukung dan melatih kami Setelah bertahun-tahun saling bekerja keras, aku akhirnya mendapatkan kursi presiden dengan bantuan Hei Lan Chang Aku pikir itu adalah awal nirwana bagiku, dan hidup akan berjalan mulus Betapa salahnya aku, karena itu adalah awal dari mimpi burukku Setelah aku dipilih, Hei Lan Chang mulai menugaskanku beberapa misi dan awalnya masih dalam jangkauan yang dapat aku terima Namun, misi tersebut semakin dekat dan semakin dekat dengan ilegalitas setelah periode waktu yang tidak terlalu lama Misalnya, dia menginginkanku untuk menutupi beberapa kegiatan kriminal keluarganya Membantu mendapatkan hibah untuknya menggunakan kekuatanku, dan menugaskan orang-orangnya ke Departemen Pemerintah yang penting Itu adalah lingkaran setan karena semakin aku membantunya, semakin banyak bukti yang aku berikan padanya untuk digunakan terhadapku Itu seperti rawah, semakin aku berjuang, semakin cepat dan lebih dalam aku tenggelam Cui Kian menghela nafas Sing Hei bisa melihat bahwa ini adalah orang yang memiliki hati nurani dan kegiatan ilegal yang dipaksakan Hei Lan Chang kepadanya telah membuahkan hasil Namun, dia terjebak di dalam penjara yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri Ini adalah pilihan keluarga Cui sejak awal Mereka telah menandatangani kesepakatan dengan iblis, jadi mereka harus hidup dengan itu Namun, Cui Kian tidak bisa lagi membiarkan tumor ganas ini yang disebut keluarga Hei Lan untuk terus menghisap kehidupan dari negara R Jadi Cui Kian telah mengumpulkan informasi yang akan merusak keluarga Hei Lan di belakang mereka Dia berencana untuk mengeluarkan semua informasi begitu dia pensiun atau dipaksa pensiun Dia berharap bahwa informasi yang dia kumpulkan akan cukup untuk menghancurkan keluarga Hei Lan Kemudian, Cui Kian berencana bunuh diri untuk bertobat atas dosa-dosa yang telah dia lakukan di negaranya yang tercinta Terima kasih telah menonton!